Intro Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI TEBO mengusulkan bonus sebesar 2 miliar rupiah lebih kepada pemerintah Kabupaten Tebo untuk atlet yang meraih prestasi pada pekan olahraga tingkat provinsi ataupun pop-prof yang dilaksanakan di Kota Jambi. Wakil Ketua KONI TEBO Budi Irawan mengatakan KONI TEBO memprediksi kontingen Tebo bisa meraih perolehan medali khusus emas mencapai 60 sedangkan medali perak dan perunggu masih dalam rekap. Sedangkan dari bonus yang diusulkan, KONI TEBO menghitung untuk medali emas 12,5 juta rupiah perak 7,5 juta rupiah dan perunggu 5 juta rupiah. Kalau kekiraan dari selituh hitung-hitungan dan rekan-rekan jalan sekitar 60 medali emas yang kita bisa raih dari 200-an dari 200-an itu bukan itu yang berada emas karena ada berada di perak berada di tunggu untuk target dari Pemkap ini berapa? kalau besar? Kalau dari Pemkap itu menagihkan sesuai untuk menjalankan dari bawah untuk menjalankan dari jenis perikat kegiatan di institusi Jambi pada saat Power Proof yang akan datang Tiga besar ya? Tercatat, ada 362 yang akan diberangkatkan dengan rincian 282 atlet dan 80 ofisial mendampingi atlet selama berlaga di Power Proof Sedangkan, sejauh ini ada beberapa cabang olahraga diberangkatkan ke Kota Jambi diantaranya volley, pentakiu, tinju angkat besi kriket basket bola kaki dan futsal cabang ini lebih dahulu berangkat dari tanggal pembukaan Power Proof 9 Juli 2023 karena panitia lebih dahulu mempertandingkan cabang ini sedangkan penjabat Bupati Tebo sendiri rencananya akan melepas pentingan pada tanggal 8 Juli 2023 dari Tebo Bufli HS Bungo TV terima kasih Terima kasih.